Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri Kini fokus menelusuri aset tersangka kasus investasi bodong binari option melalui aplikasi Binomo Dari tracing aset yang dilakukan penyidik telah menyita 6 unit rumah di Tanggerang dan Sumatera Utara 2 unit mobil mewah, 2 jam tangan mewah, serta uang tunai dengan total senilai 55 miliar rupiah Ini merupakan aset dalam negeri milik Indra Kens yang disita di kawasan Tanggerang dan Sumatera Utara Berdasarkan hasil koordinasi Baris Krim Polri dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Indra Kens juga memiliki aset dalam bentuk digital, berupa aset kriptos nilai 58 miliar rupiah Dari hasil koordinasi itu juga penyidik mensinyalir pemilik platform Binomo juga berada di Kepulauan Karibia Lantaran adanya aliran dana yang signifikan dan akan dicairkan di Kepulauan tersebut Baris Krim Polri juga akan terus mengusut keterlibatan pihak lain karena penyidik meyakini adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus penipuan investasi ini Kami sudah meminta bantuan dari teman-teman PPATK untuk men-tracing Ya mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antar PPATK di luar negeri kita bisa tahu juga Bahkan kita bisa memblokir Kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia Kita bisa blokir untuk jangan dicairkan dulu Itu ada Tesla dan Ferrari Terima kasih telah menonton!